halo halo assalamualaikum kembali lagi bareng channel aku nah di videoku kali ini aku lagi mau piknik atau kalau bahasa Sunda mapa pajar jangan salpok ya sama ibu aku yang udah kayak mau jualan aja nih ada potes abrak-abrak dan lalapan mentah ada juga ikan asin mau dari rumah dan aku juga bawa ikan emas untuk dibakar-bakar ya temen-temen nah ini salpok banget perjalanannya yang begitu indah nah di depan aku itu ada ibu aku ya sama bapak aku dia naik sepeda motor dan aku ngawal dari belakangnya hehehe nah ibu aku tunjuk-tunjuk tangan kelihatannya happy banget dan romantis banget kan sama bapak aku hahaha nah ini kita nggak terasa udah sampai aja ke tempat tujuan dan ini tuh belokan ke pantai cemara ya temen-temen kita masuk disini tuh ya disini sih belum kita belum dipinta karcis nah langsung aja masuk melalui perjalanan yang sangat indah dari jalan raya lumayan cukup agak jauh sih masuk ke dalamnya dan ini akhirnya kita udah hampir masuk ya ke pantai cemara ini aku pertama kalinya ya biasanya aku lihat di video-video orang aja kok indah banget gitu kalau lihat di postingan orang itu dan sekarang aku kesini langsung ya dan untuk pertama kalinya nah kita disini langsung masuk semuanya disini ada tempat parkirannya ya ada tempat parkiran kita bayar parkiran tuh 5.000 ya ini tempat parkiran dan ada penginapannya juga disini tuh pokoknya kalau yang dari jauh ya misalkan dari Jakarta dari Bandung don't worry atau nggak perlu takut disini tuh ada penginapan juga kan jadi intinya bisa aman bisa liburan berhari-hari nah kita lanjut aja ke pantainya nah disini tuh kita dipintain karcis ya teman-teman maaf tadi enggak ke video in pas dipintain karcisnya jadi satu orang itu 5000 dua orang itu 10.000 ya kita udah langsung masuk aja disini kita cari tempat ya disini aku cari tempat nah ternyata seperti ini disini ada kayak motor-motor kayak gini ini nyewa ya nggak tahu berapa karena aku enggak main ini ya teman-teman aku fokusnya ke nyari tempat untuk mayoran aja atau untuk makan makan aja karena kebetulan barang keluarga besar ya dan ini pohon cemaranya aku pikir ada daunnya ternyata gundul kayak gini ya teman-teman ini sebagian kering kayaknya itu sebagian masih ada daunnya kayak gitu aku melongok aja maklum sih pertama kalinya ya kesini meskipun ini dari tempat aku kayaknya berapa jam ya satu jaman lah kurang lebih satu jam 10 menit seperti itulah ya kira-kira dan disini aku cari tempat untuk ber ngampar tikr ya dan yaudah lanjut aja ke dalam sambil lihat-lihat sekitar nah orang-orang pada selfie-an juga kalau aku nggak selfie-selfie ya langsung aja masuk cus ke dalam nyari tempat yang aman ternyata ya menurut aku sih begini ya maksudnya ya nggak begitu banyak orang juga gitu nggak tahu mungkin apa karena bukan hari libur gitu ya kayak agak sepi sih cuman cukup lumayan kayak indah aja gitu kalau kita namanya juga kita kita piknik kalau piknik itu ya memang di tempat seperti ini memang paling paling enak gitu kan kita bisa bawa tikr bisa liwetan bisa bakar-bakar di sini yang penting intinya kita bawa bahan-bahan bakarnya dari rumah ya teman-teman di sini juga ada toilet juga ya tapi kita harus bayar ke toiletnya paling bayar 2000 tapi nggak apa-apa daripada kebelet ya kan nah dan akhirnya kita menemukan tempat di sini dan alhasil kita ngampar tikernya di sini ya teman-teman nah dan ibu aku bawa petai seabrek-abrek dari rumah bawa lalapan ini ikan asin juga jadi kita bakarnya nggak cuman ikan tapi ada ikan asinnya juga karena kalau biasanya makan di pantai itu suka nikmat banget pokoknya dua kali lipat nikmatnya dari makan biasanya gitu ya teman-teman nah ini udah kayak api unggun aja deh apinya dan ikan masnya udah dimarinasi dari rumah so tinggal bakar aja nah lanjut biarin para laki-laki aja yang ngebakar-bakar ikannya dan aku lanjut ke pantainya aja sekalian pengen tahu ya bagian pantainya nah cukup lumayan sejuk juga sih dan kebetulan hari ini cuacanya membawa banget nggak begitu panas dari hari biasanya ya nggak hujan juga ya cuma sedang-sedang aja di sini juga agak sepi ya nggak begitu banyak orang cuman ada beberapa mobil aja gitu yang masuk ke sini tuh jadi nggak begitu rame gitu ya itu tadi mungkin karena bukan hari libur atau gimana ya ngerti aku di sini menuju ke pantai ya teman-teman ini dipideoni sama pak suami dan aku ambil aku mau videoin aku sendiri gitu kan nah ini lanjut kita ke pantainya di sini tuh salpok banget sama pemandangannya kayak menurut aku ya kayak bagus sih cuacanya membawa gitu kan ya udah ya teman-teman selamat menonton terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa tonton sampai akhir video karena kita makan-makannya ada di akhir video ya terima kasih yang sudah menonton ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati